Intro Terpilihnya Indrian Puspita Ramadhani untuk kedua kalinya menjadi paski berakan nasional membuat sang ibunda terharu dan kaget apalagi Indrian tahun ini menjadi tim pengibar sang saka bahkan pembawa bendera pusaka Namun tahukah Anda Indrian berasal dari keluarga sederhana Sang ibunda Eli Hafni mengasuhnya sendirian sejak tahun 2009 di tempat tanah kelahiran orang tuanya desa gelanggang tengoh kecamatan jempa Kabupaten Biren Saat ini ibunda Indrian menemani sang paman di kampung halaman orang tuanya tanpa memiliki kerja tetap dan penghasilan seadanya Indrian besar dan tumbuh dalam keluarga sederhana Kendati demikian Eli Hafni sang ibunda sangat bangga jika putri sulungnya yang bermimpi menjadi polisi atau peraja ini bisa berkiprah di tingkat nasional Mendapat undangan nonton bareng dari Bupati Biren Senin pagi menambah semangatnya menjadikan putri sematawayangnya menjadi pribadi yang kuat dan bertakwa Ibunda Indrian tampil seadanya dalam keseharian Dia hanya menunjukkan berbagai dokumen Indrian saat masih jadi pelajar dan terpilih menjadi wakil Aceh pada paskibraka tahun 2020 Prestasi Indrian pun didukung penuh Bupati Biren Muzakar Agani Bupati akan mewujudkan cita-cita Indrian untuk menjadi polisi wanita atau peraja STPDN Kami akan merekomendasi kalau Indri mau jadi poluan kami akan merekomendasi kepada Kapolri diranya diberikan prioritas untuk menjadi poluan kalau dia menjadi kolah om peraja IPDN saya akan kirimkan surat kepada Mendeagri untuk memberi fasilitas bila perlu bebas tes bagi Indri untuk bisa masuk IPDN Yang pasti Indrian sudah menoreh prestasi menjadi wakil Aceh pada paskibraka nasional 2019 dan pembawa bendera pusaka pada peringatan hari kemerdekaan tahun ini Muhammad melaporkan dari Kabupaten Biren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!